Nama Marcel Radival atau yang tenor dengan nama Pesulap Merah, belakangan ini viral di media sosial. Hal itu lantaran dirinya kerap kali disorot karena komentarnya terhadap para dukun di Indonesia. Tanya itu, Pesulap Merah kerap mengunggah konten video di kanal Youtubenya yang berisi tentang edukasi seputar trik sulap. Dengan popularitasnya itu, membuat pengusaha Rudi Salim melalui Presti Corp mengakuisisi sebagian saham perusahaan digital yang didirikan oleh Marcel Radival. Akun Youtube Marcel Radival dengan 2,8 juta subscribers dikemas kembali dengan nama baru yaitu Pesulap Merah Production. Di kanal tersebut menghadirkan program lama dan penambahan program yang baru dari sebelumnya. Rudi Salim mengatakan tujuannya menyuntikkan dana ke Pesulap Merah untuk mengembangkan lagi konten-konten Marcel agar variatif dan bisa lebih mengedukasi. Hal itu diungkapkan Rudi Salim dalam jumpa persnya di Prestig Motocars, Fluid, Jakarta Utara pada Jumat 2 September 2022. Rudi yakin Pesulap Merah bisa melahirkan konten yang lebih edukatif dan menghibur dalam bidangnya di dunia sulap yang sudah ditekuni selama ini. Rudi menyadari saat ini Pesulap Merah sedang mendapatkan banyak laporan polisi atas ucapannya di media sosial. Namun kerabat Raffi Ahmad itu siap pasang badan untuk membela Pesulap Merah ke depannya. Pesulap Merah sendiri mengaku senang bisa bekerja sama dengan Rudi Salim. Hal itu lantaran membuatnya bisa semakin kreatif membuat konten yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Selain itu, Pesulap Merah mengklaim kerjasamanya dengan Rudi Salim membuatnya belajar banyak hal baru yang belum pernah ia dapati selama ini. Terima kasih telah menonton!